Pemirsa Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso didampingi Komandan Kodim 0808 Blitar, Letkol Infantri Didi Nasrudin Darsono, dan Wakap Polres Blitar Kompol Widzi Rahayu, serta Valentino Perwakilan Yayasan Buda Suji Jatim, melepas ratusan armada ranmor pengangkut 4.000 paket sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar. Paket sembako tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Buda Suji Jawa Timur yang bersinergi dengan tiga pilar Pemka Blitar, TNI, dan Polri. Valentino Perwakilan dari Yayasan Buda Suji menuturkan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian bagi warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar. Sementara itu Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyampaikan terima kasih atas kepedulian Yayasan Suji memberikan bantuan paket sembako untuk menyambung kelangsungan hidup warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar. Hari ini adalah bansos dari Yayasan Bunda Suji. Kepada masyarakat, dina sosial juga sudah supaya tidak tumpang tindih, kita koordinasi dengan Pak Dandim dan Ibu Kapolres, Borko Bimda, supaya data jadi yang terima BPNT atau bantuan-bantuan yang lain, kita dulukan yang belum pernah terima bantuan, jadi yang berdampak COVID-19 dulu. Nanti Pak Dandim juga dengan BUAKA, juga koordinasi dengan Dinas Sosial. Ya, ada berapa paket Pak Bupu? 4.000 paket. Hal Senada juga disampaikan Dandim 0808 Blitar, Letkol Infantri di Dinas Rudindar Sono, bahwa bantuan sembako ini sangat berarti bagi warga terdampak COVID-19 dan penyalurannya langsung dilakukan oleh petugas dari tiga pilar, Pemkap TNI Polri, dengan menggunakan armada sepeda motor ke desa-desa. Inilah wujud dari kehadiran negara di tengah rakyat. Kita tahu dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat yang terdampak sangat luar biasa. Masyarakat yang memang membutuhkan sangat berdampak sekali. Nah, itulah untuk mengurangi geban penderitaan mereka, salah satunya bantuan-bantuan yang diberikan saat ini. Bantuan itu apakah diserah merata di 22 kecamatan? Betul. Untuk itu nanti kita tugaskan para personil kita, dari TNI, dari Polri, Bapak Binsa, Bapak Binkampir, kemudian nanti juga berkoordinasi dengan desa, kepala desa, ataupun yang dikelunggahan, sehingga sasarannya tadi tepat. Wabu Perahmat Santoso dan Komaden Kodim Letkol Didin berharap kepada penerima bantuan paket sembako agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Dari Bliter, Muhammad Tasrofi melaporkan.